Selamat datang di Wibu Center Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang mau mengklik video ini Video ini adalah alur cerita dari pahlawan jamur yang bernama Wazi Baik kawan-kawan yang mau menonton video sebelumnya Saya sudah menaruh di link deskripsi dari 1 sampai 6 Oke, kita lanjut ke ceritanya Cerita sebelumnya Jamur Wazi meminta sistem untuk memberikannya misi Dan Wazi pun mau diberikan misi mudah Berkat misi mudah itu Wazi mendapatkan kotak penyimpanan Dan mendapatkan skill baru Yakni dekomposit Yaitu skill yang dapat menyerap apapun Termasuk monster ya Tapi disini baru level 1 sampai level 20 Jamur Wazi pun sekarang sudah naik level menjadi 10 Dan ia memasuki hutan dan ia tersesat di dalam hutan ya Tapi dia di dalam hotel ini juga mengalahkan beberapa monster slime Karena misi selanjutnya dari Wazi adalah membunuh 10 monster di Crescent Bay Dan saat berburu monster slime Dan saat berburu monster slime Wazi dihadang monster pohon Monster pohon itu bernama Possessed Stamp level 18 Apakah Wazi bisa mengalahkan monster kayu ini yang berlevel 18 sedangkan Wazi level 10 Kita capcus di part 7 Cerita berawal dari Wazi yang melakukan skill Dari monster pohon yang berlevel 18 tersebut Wazi sadar kalau lawannya terlalu kuat Ia pun mundur Dan memikirkan strategi selanjutnya Yaitu strategi bergabung dengan Piggy Jadi Wazi level 10, Piggy level 10 Dan mereka level 20 Kayaknya bisa untuk mengalahkan si monster pohon ini yang level 18 Oke Wazi pun melakukan serangan Ia melakukan serangan kombo bersama Piggy Dan Piggy melakukan Barbaros Charge Dan Wazi mengembarkan Mushroom Bass Dua tubuhkan langsung dihanjar oleh mereka berdua Dan BOOM Dua serangan itu langsung mengenai monster pohon Akan tetapi Dua serangan kombo itu malah membuat mereka terpental HP minus 30 Wazi berdiri Ia merasa kulit monster pohon itu terlalu keras Dan Piggy pun tidak kuat menembus pertahanan kulit monster pohon tersebut Masih terlalu sulit untuk kita melawan monster level 18 Ini terlalu sulit Ucap Wazi kesal Ah tunggu 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 aku tahu Sepertinya Wazi memiliki ide Ia pun langsung mengeluarkan spor explosion Untuk menutupi keberadaan mereka Monster pohon jadi bingung Ia melihat-melihat sekelilingnya Tapi tidak menemukan jamur Wazi Piggy pun pergi mengikuti Wazi Dan mereka berdua berada di dalam hutan dan tidak bergerak di balik batu Ia mereka berdua bersembunyi Untungnya kita lebih jauh dan lebih cepat darinya Ternyata Wazi bersembunyi di balik batu besar Tapi si Piggy malah tergoda dengan aroma asap spor explosion Ia melompat-lompat keluar dari persembunyian Tampaknya si Piggy sangat menyukai asap spora Wazi ya Piggy malah jadi kegirangan gitu Tapi akhirnya si Piggy menjadi tenang Ia disuruh Wazi menjilati payung jamurnya Supaya bisa merasakan sporanya Wazi pun bersembunyi kembali Dan Piggy pun menjilat-jilati payung dari jamur Wazi Wazi tampaknya merencanakan sesuatu Ia kembali melihat si monster pohon dalam persembunyiannya Di balik batu Ia menunggu sesuatu Ternyata ia menunggu sporanya bekerja di tubuh monster pohon Ternyata yang dikeluarkan Wazi merupakan racun spora jamur Dan monster pohon pun tampak kesakitan Piggy serang sekarang Ucap Wazi pada Piggy dengan nada serius Mereka berdua pun melompat ke arah monster pohon Dan mengeluarkan skill barbarous charge Dan Wazi mengeluarkan skill mushroom bass Dan langsung KO Possessor Stump berhasil di kalahkan Poin XP bertambah 70 buat Piggy Poin XP bertambah 100 buat Wazi Dan mereka pun langsung naik level menjadi 11 Setelah mengalahkan monster pohon Piggy pun pergi Tapi Wazi memikirkan sesuatu Ia pun melompat ke arah bangkai monster pohon Wazi tampak melakukan sesuatu kepada bangkai monster pohon itu Aku akan menyerap ini Dengan kekuatan baru ku Dekomposit Ucap Wazi sambil mengaktifkan skill dekomposit Skill tersebut mulai bekerja Bangkai monster pohon jadi mengerut HP minus 50 Dekomposit sukses Notifikasi pun muncul Possessor Stump berhasil diurai Kemahiran dekomposit telah meningkat Diperoleh dekomposit Poin XP 200 Diperoleh wooden board 3 Diperoleh wooden board 3 Mendapatkan skill camouflage 2 kali Mendapatkan skill bark skin 1 kali Dekomposit cooldown 23 jam 59 menit 50 jenik Wah ini cooldownnya sampai 1 hari ya Lama banget ini dekomposit ini Skillnya cuma bisa dipakai 1 hari sekali ternyata ini Wazi pun heran ternyata dekomposit itu bisa menyerap skill juga Tapi disini skillnya terbatas ya Tidak permanen ya Seperti camouflage ini cuma 2 kali pemakaian Camouflage ini bisa mengubah tubuh menjadi objek di lingkungan sekitar Dan mendapatkan bark skin 1 kali Pemakaian mengubah kulit kayu menjadi keras Untuk meningkatkan pertahanan Wah sepertinya sistem memberiku skill yang overpower ini ya Walaupun tidak bisa digunakan terus menerus Tapi ini luar biasa Skill dekomposit ini luar biasa Karena bisa menyerap skill dari lawan Sepertinya mengalahkan Raja Iblis bisa aku tangani ini Ucap Wazi senang Wow Wazi tampak percaya diri dengan kemampunya saat ini Dan scene pun berpindah Hari ini sudah malam saat ini Pigi dan Wazi beristirahat Ia menggunakan rumah tanah ya Rumah yang terbuat dari tanah Dan di dalamnya sudah ada apinya ya Dan Wazi melihat atribut panelnya Sekarang Wazi sudah level 15 dan Pigi 14 Poinnya sudah meningkat Tapi untuk status seperti ini rasanya sangat jauh Dari misi menghentikan kebangkitan Raja Iblis Masih terlalu cupu Hei sistem jika aku naik level terus Berapa jumlah level yang dibutuhkan untuk aku bisa mengubah kelasku Tanya Wazi kepada sistem Sistem pun menjawab Monster tidak dapat mengubah kelasnya Ia hanya bisa berevolusi untuk bertambah kuat Jelas sistem Evolusi? Tanya Wazi heran Yoi coy Setiap monster memiliki jalur evolusinya Tetapi juga dapat memiliki mutasi khusus tergantung lingkungan dan kondisinya Jelas sistem pada Wazi Lalu kapan aku evolusi? Wazi kembali bertanya Kamu menerima misi evolusi di level 20 Dan menerima misi evolusi lagi di level 40 Wazi pun memahaminya Ia kurang 5 level lagi untuk mendapat misi evolusi di level 20 Wazi pun bertanya Apa kamu bisa memberitahu ku jalur evolusi terkuat untuk jamur? Aku dapat memberimu jalur evolusi Setiap jalur evolusi hanya dikenakan biaya 200 koin emas Wazi pun melongo mendengar melihat notifikasi dari sistem Woy Lu gak lihat gue apa? Gue ini jamur Gimana caranya dapat koin emas? Ucap Wazi jengkel Jangan marah-marah Aku akan memberikan satu jalur evolusi gratis untukmu Kemudian sistem pun memberikan satu jalur evolusi dari jamur batu Jamur batu syarat evolusi Biji besi 100 Biji perunggu 100 Kemudian jamur batu bisa berevolusi menjadi diamond mushroom Syaratnya 999 belian Kaca mata hitam 1 Dan koin emas 1 Wazi pun terkejut melihat perubahan evolusi jamur batu Yakni jamur diamond Ini sangat keren Tapi Wazi tidak mau menjadi jamur batu Karena terlihat bodoh Lumayan kan jika kamu tahu jalur evolusi Kamu bisa mengumpulkan persyaratannya terlebih dahulu Hanya 200 koin saja Ucap sistem Aku sudah ngomong Gimana caranya monster jamur seperti ku mendapatkan koin emas Jelas Wazi yang tampak kesal Dimana ada kemampuan Disitu ada jalan Kamu bisa memikirkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya Sistem memberi motivasi pada Wazi ya Ya kalau gitu gimana caranya Aku cuma jamur Boroh Wazi malah tambah kesal Diberi motivasi malah kesal Ya iyalah gimana jamur bisa dapat duit gitu ya Ya lanjut Lalu sistem pun memberi pengecualian pada Wazi Tidak perlu koin emas Material lain yang bernilai sama pun boleh Tidak perlu Jangan buat Wazi yang sudah terlanjur emosi Oke Pemain ingin berevolusi menjadi apa Tanya sistem Saya ingin menjadi mushroom king Tatap Wazi dengan tatapan serius Ya ini cita-cita Wazi ya Menjadi mushroom king Karena di part sebelumnya Wazi melihat mushroom king yang begitu hebat Sekali injak langsung dapat menewaskan Pemain yang levelnya tinggi itu ya Waktu dia diserang sama Pemain-pemain berlevel belasan ya Sampai dia mati gitu ya Ya kita lihat aja apakah Wazi berhasil menjadi mushroom king Scene pun berpindah Di pagi hari Wazi dan Piggy sedang berada di misi baru Yakni berburu blade mantis Hadiah 500 poin XP Misi ini Misi tingkat sedang Sepertinya Wazi sudah berani mengambil misi yang sedikit lebih sulit Wazi pun menggunakan skin bark Pada payung jamurnya Dan wuss Mushroom bass Wazi meluncur ke arah mantis blade Dengan menggunakan dua skill sekaligus Yaitu bark skin Dan mushroom bass Dan Cering Wazi dan blade mantis saling beradu skill Tapi Wazi malah kalah Payung jamurnya yang diberi kekuatan bark skin Masih belum cukup Payung jamurnya langsung sobek Kena tebasan blade mantis HP minus 75 Wah sialan Teriak Wazi Wazi pun merancang strategi dengan Piggy Dan kali ini mereka berdua akan maju bersama-sama Tapi Piggy maju duluan Sepertinya ada rencana licik dari Wazi Mantis tampak bersiap Ia memperhatikan pergerakan Piggy dan Wazi Tapi Piggy sudah di depannya Ia langsung memasang kuda-kuda bersiap untuk menggunakan skill menyerang Dan Piggy pun langsung berlari Mantis pun langsung menggunakan skillnya Quick Round Triple Slash Piggy langsung menghindar Berkali-kali diserang Piggy juga menghindar Dan Boom Barbaros Charge Dikerahkan oleh Piggy di hadapan Mantis Mantis pun terpental mundur Ia bisa menahannya dengan baik Barbaros Charge bukanlah skill yang OP Jadi blade mantis bisa menahannya dengan mudah Akan tetapi Di belakang blade mantis sudah siap Jamur Wazi yang menggunakan skill kamuflats Ia berkamuflase menjadi pohon Mantis tidak menyadarinya Karena tidak menyadari Wazi di belakangnya Wazi pun langsung memasang kuda-kuda penyerangan Dan Masrubes Wazi langsung menggunakan masrubes Ia meluncur tajam di belakang mantis Mantis baru sadar Ada jamur di belakangnya Tapi itu sudah terlambat Wazi langsung menghajar kepala belakang mantis Dan Puk Wazi langsung mengenai leher mantis Dan kepala mantis langsung terpisah dari tubuhnya Dan K.O Poin XP didapat Biggie 300 poin XP Untuk Wazi Poin XP 340 Dan tolet-tolet Mereka berdua Naik level Bagaimanapun Aku adalah Pro gamer Dengan strategi yang benar Monster level tinggi Sangatlah mudah Ucap Wazi Menyombongkan diri Ya si Wazi ini mulai pede ya Dengan kekuatannya sekarang Dia sudah mulai sedikit sedikit sudah mulai OP ini Tapi kita tunggu saja seberapa OP dia nih ya Karena dia kan belum level 20 ini masih belasan ini dia nih Oke lanjut Misi menengah Karena sudah terlanjur PD Ia pun meminta sistem untuk memberikannya misi dengan kesulitan sedang Dan misi pun muncul Misi menengah 02 Pergi ke Kerajaan Jamur Kerajaan Jamur Hadiah 600 XP Perjalanan jauh Kerajaan Jamur Ada tempat seperti itu Seberapa jauh itu? Tanya Wazi penasaran Sebenarnya tidak jauh Hanya 400 km jauhnya Sistem pun menjawab 400 km gondolmu Itu jauh sekali Bodoh Buangke kamu Teriak Wazi marah-marah sama sistem Ini sangat jauh 400 km itu jauh sekali Gimana caranya jamur kecil sepertiku Berjalan 400 km Mau sampai berapa tahun itu? Wazi teriak-teriak gak jelas gitu ya Dan tiba-tiba Piggy merasa senang Karena Piggy bisa diandalkan untuk pergi sejauh 400 km Dan Wazi pun sadar Oh iya Aku punya kau Piggy 400 km itu bisa dilewati dengan mudah olehmu Aku menyerahkan semuanya kepadamu Ucap Wazi dengan nada senang Ya si Wazi ini Mau memanfaatkan Piggy ya Dia mau naik ke punggungnya terus jalan Ya menjadikan Piggy sebagai Sebagai kendaraan ini ya Dan Wazi tidak perlu capek-capek Karena memiliki Piggy untuk dijadikan kendaraan Ya dan perjalanan Piggy dan Wazi Ke kerajaan jamur pun dimulai Part 7 pun selesai Lanjut ke part 8 Di misi menuju kerajaan jamur Oke terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah setia menonton Saya di Wibu Center Terima kasih ya sudah mendukung saya dengan like, komen, dan subscribe-nya Saya tunggu teman-teman semuanya Untuk saya bisa mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung saya Nantikan kembali Cerita-cerita Komik-komik Manwa, manga, dan lain-lain Di channel Wibu Center Salam Cus